Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Buat kalian yang mungkin belum pernah dengerin podcast ini sebelumnya Podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi Biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan Sebagai informasi, saat ini podcast Buku Kutu juga sudah tersedia di platform Youtube Jadi kalau mau nonton bisa langsung kunjungi kanal Potluck Podcast Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah buku yang berjudul Everything is Fuck karya Mark Manson Sebelumnya gue udah nge-review buku pertama dia yaitu Saddle Art of Not Giving a Fuck Dan sekarang lanjutannya itu terbit tahun 2019 kemarin Sedikit disclaimer aja, gue ngejelasin pure isi dari buku ini Jadi gue gak nambah-nambahin pendapat gue pribadi So kalau kalian gak setuju dengan isi buku ini ya silahkan komentar aja Tapi jangan serang personal gue ya, please Karena gue emang bener-bener pure ngebahas bukunya Jadi kalau kalian sebel ya udahlah ngopi aja Secara umum buku Everything is Fuck ini masih ada hubungan yang erat Dengan buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck Jadi sedikit beda tapi masih ada benang merahnya Di awal buku ini seperti buku sebelumnya Mark Manson juga mengawali dengan sebuah cerita Tentang Witold Pilecki Yang dia adalah seorang intelijen Yang kemudian justru masuk ke dalam tahanan Nazi Pada waktu itu kemudian dia disiksa dan lain sebagainya Tapi dia mempunyai harapan untuk bebas Karena waktu itu dia percaya banget bahwa negara yang dia bela Yaitu Polandia itu akan membela dia juga Setelah bebas Tapi justru dia malah mengalami tuduhan Sebagai penjahat perang Sebagai pengkhianat dan lain sebagainya Dan dia akhirnya meninggal Karena dieksekusi oleh negaranya sendiri Intinya apa dari cerita itu? Menurut Mark Manson Apa yang lo pikirin tentang dunia Bahwa kita tuh adalah seorang yang hebat Kita tuh udah berpartisipasi terhadap keberhasilan dunia Kita tuh orang tuh semua nganggep kita penting Tapi sebenernya enggak Kita tuh cuma kayak debu di alam semesta yang Yaudahlah orang gak ada yang peduli Kita tuh ngapain gitu Ada satu paragraf yang kayak dalem banget di buku ini Jadi menurut Mark Manson Ini kenyataan Tapi emang berasa kurang nyaman Bahwa ketika kita meninggal Gak akan ada yang peduli dengan kita juga And everything you think or do Is but an elaborate avoidance of it We are in consequential cosmic dust Bumping and milling about a tiny blue spek We imagine our own importance We invent our purpose We are nothing Jadi kayak Yaudahlah kita kayak Nganggep Wah kita tuh hebat Kita tuh penting Tapi sebenernya ya Kayak Mark Manson bilang Kita tuh cuma debu di alam semesta Kenapa dia ngangkat ini Sama premisnya kayak Di buku The Southern Art of Not Giving a Fuck Kita tuh adalah Makhluk yang paling aman Yang paling bahagia Harusnya Yang paling nyaman hidup di dunia Tapi justru Manusia itu adalah Makhluk yang makin kesini Itu makin merasa Depresi Makin merasa Gangguan mental Dan lain sebagainya Dan menurut Mark Manson Orang-orang yang mengalami hal itu Butuh tiga hal Yaitu Sense of control Kepercayaan terhadap sesuatu Dan komunitas yang mendukung dia Dan karena tiga hal itu Bisa ditemukan oleh manusia Dalam yang namanya agama Jadi banyak orang yang Menggantungkan harapan mereka Hope mereka Itu ke agama Tapi balik ke buku Mark Manson yang pertama Dia jelasin bahwa Ada tiga hal yang menunjukkan Good value Atau nilai-nilai yang baik Yaitu Berdasarkan realita Sosially constructive Atau Mempunyai pengaruh positif Terhadap komunitas sosial Dan yang ketiga Immediate and controllable Alias Penting Di masa kini Dan kita bisa kontrol Sedangkan bad value Atau Nilai-nilai yang buruk Yang pertama itu superstitious Alias tidak ada di okal kita Yang kedua Sosially destructive Dan yang ketiga Not immediate or controllable Alias gak urgent Dan gak bisa kita kontrol juga Dan tiga hal itu Itu kan ada di dalam agama Agama itu kayak superstitious Agama itu beberapa orang Justru menggunakan agama Untuk sesuatu yang destruktif Dan yang ketiga Agama itu kan gak bisa kita kontrol Bahkan di buku ini tuh Sarkasnya Mark Manson Dia ngasih cara Untuk bikin agama Jadi ada Enam Cara untuk bikin agama Yang pertama Juallah harapan Kepada orang yang Depresi Yang kedua Udah pilih aja Apa yang bisa kita Jadikan Tuhan Bisa Roh Bisa ideologi Bisa juga Pemain sepak bola Atau apapun itu Yang ketiga Preemptively Invalidate All criticism Atau kalau orang ngomong Sebaliknya Kita langsung bilang Barang siapa Yang melakukan ABC Maka dia akan Celaka Kayak gitu Tahap keempat Kita buat Ritual sacrifice Apapun bisa kita lakuin Yang kelima Janjikan surga Tapi beri neraka Maksudnya apa? Maksudnya kita Tetapkan Hal-hal apa yang bisa Mendekatkan orang Kepada kebahagiaan Misalnya Oh lu harus Manjat gunung ini Biar lu bisa dapat apa Yang itu kan banyak orang Yang gak mungkin kesana Sehingga orang akan depresi Jadi loop Yang kayak Menyiksa mereka Jadinya mereka akan Berusaha untuk Jadi beribadah lagi Tanda kutip Gagal lagi Kemudian depresi Beribadah lagi Dan selanjutnya Jadi kayak The loop of psychological abuse Dan cara ke enam Untuk membuat agama Adalah Raih keuntungan Untuk nabimu Jadi kayak Mark Manson ini Kayak Seolah-olah Bikin sarkasme Bahwa Ya semua orang bisa bikin agama Jadi ngapain kita percaya Agama yang ada sekarang Kayak itulah Dan di buku ini Mark Manson juga Ngangkat sebuah Diskusi Alias topik yang menarik Tentang Di otak kita tuh Sebenarnya yang lebih Dominan Itu otak kiri Atau otak kanan sih Otak yang Lebih ke Feeling Alias perasaan Atau otak yang lebih Ke logical Alias thinking Nah menurut si Mark Manson Yang lebih dominan Di otak kita tuh Adalah feeling brain Kenapa kayak gitu Dia bawa cerita Tentang Edward Bernays Edward Bernays ini adalah Kayak Bapak advertising dunia Jadi Dia yang awal-awal tuh Bikin Oh Kalau kita mau bikin Orang ngerokok Yaudah Kita bikin aja Kesan bahwa Merokok itu keren Karena yang memutuskan Apa yang mau kita lakukan Itu feeling brain Bukan thinking brain Alias perasaan kita Makanya Edward Bernays Juga orang pertama Yang bayar Celebrity Untuk ngejual produk Karena dia tau Orang tuh gak mikir Produk itu gunanya apa Tapi orang tuh Ada feeling Oh Celebrity ini Pake produk ini Yaudah gue juga ikutan Edward Bernays juga Yang bikin kayak Yaudah lah Kita bikin aja Artikel palsu Yang ini sebenernya Iklan buat perusahaan kita Dia juga yang Bikin Oh yaudah lah Kita organize aja Sebuah event Yang ini buat Menarik perhatian Biar orang kayak Ada attract sama Produk kita Jadi Edward Bernays Adalah orang pertama Yang menunjukkan Kepada kita semua Bahwa Apa yang manusia lakukan Apa yang Keputusan yang kita ambil Itu berdasarkan Feeling brain Bukan thinking brain Jadi Mark Manson Menganalogikan bahwa Tubuh manusia itu Kayak sebuah mobil Dimana Feeling brain itu Duduk di kursi supir Sedangkan thinking brain itu Cuman jadi kayak Co-pilot gitu doang Jadi bisa sih Thinking brain itu Kayak ngasih saran Eh ke kiri Eh ke kanan Tapi keputusan akhir itu Tetap di feeling brain Jadi dia yang kayak Memegang kumudinya Jadi Karena manusia itu Didominasi oleh Feeling doang Maka Mark Manson ini Coba kayak bikin Newton's law of emotion Jadi kan kita tahu Ada teori Newton Tentang energi Nah dia bikin yang versi Buat emosinya Yang pertama For every action There is an equal And opposite Emotional reaction Jadi setiap kita Ngelakuin sesuatu Maka akan ada Timbal baliknya Jadi contoh Kita ngasih orang Duit seribu Nah orang itu Kayak akan ngerasa Ih gue udah dikasih duit Gue kayak ngerasa Harus membalas Dengan sesuatu Yang serupa Atau lebih baik dari itu Yang kedua Our self worth Equals the sum Of our emotions Over time Jadi apa yang kita Kayak rasakan saat ini Itu kayak gabungan Dari emosi-emosi Yang kita rasakan Di masa lalu Dan yang ketiga Your identity will stay Your identity Until a new experience Acts against it Jadi Identitas kita akan Selalu sama Kecuali kalau Ada lingkungan Di sekitar kita Orang-orang di sekitar kita Yang kemudian Mempengaruhi kita Maka kita bisa mendapatkan Kayak identitas yang baru Menurut gue Inti dari buku ini Adalah Kata-kata Mark Manson Di salah satu paragraf Because hope Didn't just inspire Pilekis heroics Hope also inspired The communist revolution And the nazi genocide Jadi inti dari Pemikiran Mark Manson Di buku Everything is fuck Ini menurut gue Ada di salah satu paragraf Yang dia bilang Kalau Kita tuh gak boleh Punya harapan Kenapa? Karena harapan itu Bukan cuma punya Pengaruh positif Kepada orang-orang Yang merasakannya Tapi dia juga Bisa memberikan Pengaruh yang negatif Contohnya Hitler Ketika perang dunia Dia membasmi orang-orang Yahudi Melakukan pembantaian Masal Alasannya apa? Ya karena dia punya harapan Untuk membawa Jerman Ke posisi yang lebih baik Di mata dunia Soviet juga melakukan itu Dia Menyebarkan komunisme Dimana-mana Dengan harapan bahwa Dengan komunis Semuanya akan menjadi lebih baik Teroris juga melakukan Apa yang mereka lakukan Juga dengan harapan kan Makanya menurut Mark Manson Ya udahlah Kita sebagai manusia Gak usah punya harapan aja Terus kita harus apa? Menurut Mark Manson Dia mengeluarkan Sebuah kata Yang mungkin kalian ingat Dari beberapa episode Gue sebelumnya Yaitu Amor Fati Makanya menurut gue Buku-buku Mark Manson ini Kayaknya banyak terpengaruhi Oleh filosofis Toa Di buku ini juga Dia banyak Ngutip kata-kata Dari Immanuel Kant Seorang Pemikir Atau filsuf Yang juga deket Dengan filosofis Toa Dan di akhir Dia juga menyebutkan Bahwa Cara satu-satunya Untuk kayak Mencapai Amor Fati Itu dengan membuat kita Anti-fragile Alias kita jadi Tahan banting lah Salah satunya Dengan meditasi Yang itu juga kan Deket banget Dengan filosofis Toa Jadi Menurut gue Apa yang membentuk Pemikiran Mark Manson Selama ini Dari buku Sublet of Not Giving a Fuck Sampai Everything Is Fuck Ini adalah Dia filosofis Toa Cuman ya dia Menambahkan hal-hal Yang dia pikirkan sendiri juga Setelah ini Gue akan share Review gue Tentang buku Everything Is Fuck Karya Mark Manson ini Untuk buku Everything Is Fuck Karya Mark Manson ini Gue bisa ngasih Empat dari lima bintang Alasan pertama Karena temanya menarik banget Ini deket-deket Sama filosofis Toa Yang udah pernah gue Sampaikan Waktu ngobrolin Filosofi Teras Karya Henry Manam Piring Yang kedua Gue juga suka Buku ini Karena Mark Manson Seperti biasa Menceritakan dengan Gaya bahasa yang Lugas banget Dia to the point banget Dia kayak orang marah-marah Tapi ngenak banget di kita Dan dia juga Ngangkat cerita-cerita Yang oke Yang itu tuh Emang bener-bener relevan Dengan apa yang Mau dia sampaikan Tapi Seperti biasa Buku-bukunya Mark Manson Ini juga alasan Kenapa gue Cuman ngasih Empat dari lima bintang Penulisannya tuh Di awal tuh Kayak ngebeng banget Jadi kayak Oke banget di awal Bahkan kayaknya Di bab pertama kedua Dia udah bisa merangkum Apa yang mau dia sampaikan Di satu buku Tapi di akhir-akhir itu Kayak gak beraturan lah Apa yang mau dia sampaikan Jadi kayak Lose aja gitu di akhir Itu sih yang gue sayangkan Terutama yang Di akhir dia ngebahas Soal AI Atau Artificial Intelligence Alias kecerdasan buatan Yang menurut dia Wah ini bisa jadi kayak Sumber harapan manusia Di akhir itu kayak Apa sih kok tiba-tiba Jadi AI gitu Gue malah punya feeling Itu jadi kayak Teaser buat buku dia Selanjutnya malah Ya kayaknya itu aja dari gue Jangan lupa buat follow Podcast Buku Kutu Di Spotify dan Soundcloud Kalau kalian mau reach out gue Untuk ngasih rekomendasi buku Yang harus gue bahas Atau penulis yang Mesti gue ajak ngobrol Langsung aja reach out gue Di Instagram At Podcast Buku Kutu Di Twitter At Podcast Buku Atau email ke Podcast Buku Kutu At Gmail.com Jangan lupa juga Untuk beri dukungan Untuk jaringan Potluck Podcast Dengan follow Instagram At Potluck Podcast I think that's all Thank you for listening See you and Ciao To be continued Terima kasih.